Di Kalimantan Selatan, sebanyak delapan badan narkotika nasional kabupaten kota telah dikukuhkan oleh BNN Provinsi Kalsel, salah satunya badan narkotika nasional kabupaten Tabalong yang secara organisasi terbentuk awal tahun 2018. Dengan didirikannya, badan narkotika nasional kabupaten Tabalong, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan Nixon Manurung berharap dapat membentengi masyarakat Tabalong dari bahaya narkoba. Harapan kita ke depan untuk membentengi masyarakat terutama yang di Tabalong ini jangan sampai ada yang menjadi penyalahguna narkoba. Itu harapan kita ke depan. Untuk program ke depan, meski dengan keterbatasan personil, badan narkotika nasional kabupaten Tabalong tetap melaksanakan penyuluhan tentang narkoba ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Program-program jangka pendek ke depan, kita akan membangun klinik Pratama untuk rehabilitasi. Kemudian program yang lain kita penyuluhan sampai ke desa, sampai ke kecamatan akan kita lanjutkan. Husni juga mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat mendukung keberadaan badan narkotika nasional kabupaten Tabalong. Ruli Yandi, TV Tabalong melaporkan.